Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, Raja Orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung tiga minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berorap sampai berlalu tiga minggu penuh. Pada hari ke-24, bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat. Tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari ufas. Tubuhnya seperti bermata tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilam, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi, ada suatu tangan menyentuh aku, dan membuat aku bangun, sambil bertumpu pada lututan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian, dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, Kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu ku buka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu. Tuhanku, oleh sebab penglihatan itu, Aku ditimpah kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuhanku ini dapat berbicara dengan Tuhanku. Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku. Lalu dia, yang rupanya seperti manusia itu, Menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, Janganlah takut, Sejahteralah engkau, Jadilah kuat, Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku, Aku merasa kuat lagi dan berkata, Berbicara lah kiranya Tuhanku, Sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, Taukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, Dan sesudah aku selesai dengan dia, Maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, Kecuali Mikael, Pemimpinmu itu. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, Yakni pada tahun pertama pemerintahan Narius, Orang media itu. Oleh sebab itu, Aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya, Tiga raja lagi akan muncul di negeri Persia, Dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, Ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kemudian akan muncul seorang raja yang gagah perkasa, Yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar, Dan akan berbuat sekehendaknya. Tetapi baru saja ia muncul, Maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit. Jatuh bukan kepada keturunannya, Dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Maka raja negeri selatan akan menjadi kuat, Tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya. Dan orang ini memerintah, Lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Beberapa tahun kemudian, Keduanya akan bersekutu. Putri raja negeri selatan akan datang kepada raja negeri utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil, Juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan. Demikian pula orang-orang yang mengantarnya, Anak yang dilahirkannya, Dan orang yang mengawininya. Dan pada waktu itu, Akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu, Menggantikan orang itu. Dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri utara, Dan memasuki kota bentengnya. Dan ia akan bertindak terhadap mereka, Dan ia akan berkuasa. Bahkan, Dewa-dewa mereka, Dan patung-patung tuangan mereka, Dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas, Akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya, Ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri selatan. Tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang, Dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu, Akan bergerak maju melawan dia. Menggenangi dan meliputi semuanya, Seperti air bahan. Dan pada serbuan yang kedua kalinya, Ia akan sampai ke benteng musuhnya. Maka menggeramlah raja negeri selatan itu, Lalu maju berperang melawan raja negeri utara, Yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar, Dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, Maka hatinya akan bermegah. Walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, Ia tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu untuk kedua kalinya, Raja negeri utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar. Lebih besar dari yang pertama, Dan beberapa tahun kemudian, Ia akan bergerak maju melawan dia. Dengan tentara yang besar, Dan dengan banyak perlengkapan perang. Pada waktu itu, Banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu, Akan membesarkan diri. Sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan. Tetapi mereka akan tergelincir. Maka raja negeri utara itu akan datang, Mendirikan kubu pengepungan, Dan merebut kota yang berbenteng. Dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan. Juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, Ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati, Dan tidak ada seorangpun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menuduki tanah permai, Dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, Dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil, Dan tidak akan menguntungkannya. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir, Dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu. Bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Sesudah itu, Ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri. Tetapi ia akan tergelincir dan jatuh, Dan tidak akan ditemukan lagi. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak, Menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian, Ia akan dibinasakan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, Yang tidak memperoleh martabat raja. Tetapi dengan tak disangka-sangka, Ia akan datang merebut kedudukan raja, Dengan perbuatan-perbuatan licin. Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan dihadapannya dan dihancurkan. Bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, Ia akan berlaku curang. Dan ia akan maju serta menjadi berkuasa. Meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka, Ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu. Dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapak dan nenek moyangnya. Yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya. Juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng. Ia membuat siasat. Tetapi hanya untuk sementara waktu. Kekuatan dan keberaniannya akan ditujukannya melawan raja negeri selatan. Dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun raja negeri selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat. Ia tidak akan dapat bertahan. Sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya. Tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat. Dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja. Mereka akan saling membohong. Tetapi hal itu tidak akan berhasil. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta. Dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Dan itu dilakukannya. Lalu pulang ke negerinya. Pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pulau negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Karena akan datang kapal-kapal orang Kiting melawan dia. Sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus. Dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali. Ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Dan akan dibujuknya sampai murtad. Dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal alahnya. Akan tetap kuat. Dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu. Akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya. Mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api. Oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh. Mereka akan mendapat pertolongan sedikit. Dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian. Penyaringan. Dan pemurnian di antara mereka. Sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap alah. Juga terhadap alah yang mengatasi segala alah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para alah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya. Baik pujaan orang-orang perempuan maupun alah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu. Ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu. Ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya. Akan dihormatinya. Dengan membawa emas dan perak dan bermata. Dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang. Dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Tetapi pada akhir zaman. Raja negeri selatan akan berperang dengan dia. Dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta. Dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah edom, tanah muam, dan bagian yang penting dari Bani Amun. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda, emas dan perak, dan segala barang berharga negeri Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya. Sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar. Untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan menirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya. Dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan menampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat. Maka tampaklah berdiri dua orang lain. Seorang di tepi sungai sebelah sini. Dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu. Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar, orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu. Bersumpah demi dia yang hidup kekal. Sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa, dan dua masa, dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu. Maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang ku dengar hal itu. Tetapi tidak memahaminya. Lalu ku tanya, Tuhanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, Pergilah Daniel. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang meminasakan itu, Ada seribu dua ratus dan sembilan puluh hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai seribu tiga ratus tiga puluh lima hari. Tetapi engkau, Pergilah sampai tiba akhir zaman. Dan engkau akan beristirahat. Dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, Dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan Susah payah sebab dia memberikannya Kepada yang dicintainya Pada waktu tidur Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah Milik pusaka daripada Tuhan Dan buah kandungan adalah suatu upah Seperti anak-anak panah Di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak Pada masa muda Berbahagialah orang yang telah membuat penuh Tabung panahnya dengan semuanya itu Ia tidak akan mendapat malu Apabila ia berbicara Dengan musuh-musuh Di pintu gerbang Perempuan yang baik hati Beroleh hormat Sedangkan seorang penindas Beroleh kekayaan Orang yang murah hati Berbuat baik kepada diri sendiri Tetapi orang yang kejam Menyiksa badannya sendiri Orang fasik membuat laba yang sia-sia Tetapi siapa menabur kebenaran Mendapat pahala yang tetap Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati Menuju hidup Tetapi siapa mengejar kejahatan Menuju kematian Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu Padahal ada balok di dalam matamu Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya Lalu ia berbalik mengoyak kamu Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya pintu dibukakan Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya Jika ia meminta roti Atau memberi ular Jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat tahu Memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Segala sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Masuklah melalui pintu yang sesak itu Karena lebarlah pintu Dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan Dan banyak orang yang masuk melaluinya Karena sesaklah pintu Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan Dan sedikit orang yang mendapatinya Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya Mereka adalah serigala yang buas Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri Atau buah arah dari rumput duri Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah daripadaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubuh Sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rubuhlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli taurat mereka Dan aku melihat suatu tanda lain di langit Besar dan ajaib Tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir Karena dengan itu berakhirlah murka Allah Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bertampur api Dan di tepi lautan kaca itu Berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu Dan patungnya Dan bilangan namanya Pada mereka ada kecapi Allah Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa Hamba Allah Dan nyanyian anak domba Bunyinya Besar dan ajaib Setelah pekerjaanmu Ya Tuhan Ya Tuhan Allah Yang tak kuasa Adil dan benar Sekalanya Sekalanya Jalanmu Ya Raja Sekalanya Bangsa Siapakah yang tidak aku ya Tuhan Dan yang kita tidak memilihkan namamu Sebab kau saja yang kudus Karena semua bangsaan terakhir Dan tujuh menyembahkan kau Sebablah kenyata tak benar Segeralah penghakimanmu Kemudian daripada itu Aku melihat orang membuka baik suci Kemah kesaksian di sorga Dan ketujuh malaikat Dengan ketujuh mala petaka itu Keluar dari baik suci Berpakaian lenan yang putih bersih Dan berkilau-kilauan Dan dadanya Berlilitkan ikat pinggang Dari emas Dan satu dari keempat makhluk itu Memberikan kepada ketujuh malaikat itu Tujuh cawan dari emas Yang penuh berisi murka Allah Yaitu Allah yang hidup Sampai selama-lamanya Dan baik suci itu Dipenuhi asap Karena kemuliaan Allah Dan karena kuasanya Dan seorang pun Tidak dapat memasuki Baik suci itu Sebelum berakhir Ketujuh mala petaka Dari ketujuh malaikat itu Sampai jumpa